Halo Karton Squad, kembali lagi bersama saya Eka Wirade, King of Sparko Pada video kali ini saya akan share bagaimana sih teknik berlari yang benar Sehingga Anda bisa melaksanakan kegiatan berlari sampai dengan durasi yang panjang dan nyaman Sehingga Anda mendapatkan manfaat daripada lari tersebut Yaitu melatih kardiofaskular Anda, yaitu otot jantung dan otot paru Anda Sehingga kedua organ ini memiliki kapasitas yang baik Tetaplah semangat terus menyaksikan video ini Sparko Yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan berlari Anda adalah Yang pertama, nafas Yang kedua adalah postur tubuh Yang ketiga adalah gerakan tubuh Bagian pertama kita akan bahas tentang teknik pernafasan saat berlari Jika Anda terbiasa untuk bernafas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut saat berlari Sebaiknya ubah mulai sekarang Meski teknik pernafasan ini sangat disarankan dalam yoga dan beberapa seni bela diri Tidak untuk olahraga lari Memang boleh Tetapi teknik pernafasan ini bukan yang terbaik dan disarankan untuk olahraga aerobik Dan intensitas tinggi seperti berlari Anda justru harus bernafas melalui mulut dan hidung saat berlari secara bersamaan Ini karena otot membutuhkan oksigen untuk terus bekerja dengan baik Bernapas melalui hidung saja tidak cukup untuk memberikan asupan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh Anda butuh pernafasan mulut juga untuk mengambil lebih banyak oksigen yang dibutuhkan Membuskan nafas dengan maksimal Jangan tanggung-tanggung Sehingga karbon dioksida yang dikeluarkan pun akan lebih banyak Hal ini membantu Anda untuk bisa menarik nafas lebih dalam Dengan menggunakan teknik pernafasan saat berlari yang tepat Anda tidak akan mudah kehabisan nafas atau terengah-engah Saat berlari, usahakan untuk menggunakan teknik pernafasan perut atau diagfragma Bukan dari dada Pernapasan perut membuat Anda mengambil lebih banyak udara dibandingkan pernafasan dada Teknik pernafasan dada justru bisa membuat Anda mulai merasa sedikit tersendak Karena tak mendapatkan cukup udara Menurut John Hinwood, seorang pelatih lari dari New York Pernapasan perut membuat Anda bisa bernafas lebih dalam Hal ini nantinya akan membuat tubuh Anda relax dan fokus saat berlari Nafas yang baik adalah perpaduan antara dalamnya nafas dengan ritmenya Dalam nafas yang paling baik adalah bernafas dalam-dalam walaupun sedikit lebih lama Sedangkan untuk ritme pernafasan yang cocok adalah Tiga-tiga Yang artinya menghirup selama tiga langkah kaki Kemudian mengembuskan selama tiga langkah kaki Sementara atlet profesional biasanya menggunakan ritme dua-dua Selanjutnya kita akan membahas tentang postur tubuh Postur tubuh yang pertama posisi kepala Duruskan kepala, arahkan pandangan ke depan Untuk mencegah penyempitan saluran pernafasan Kemudian untuk postur badan Tegakkan dada dan perut Hadapkan ke atas agar memberi ruang untuk paru-paru Dan yang ketiga adalah kemiringan tubuh Miringkan tubuh ke depan untuk memanfaatkan gravitasi sebagai tarikan ke depan Setelahnya kita akan bahas tentang gerakan tubuh Yang pertama pola langkah Langkah yang pendek dan turnover yang tidak terlalu cepat Posisi injakan kaki Langkakan kaki tegak lurus di bawah tinggang Lalu dari posisi itu tendang ke belakang Titik injakan dan dorongan pada telapak kaki Titik injakan pada bagian tengah telapak kaki Kemudian gunakan telapak bagian depan Yaitu sekitar persendian pangkal jari Sebagai titik dorong Untuk propulsi kaki yang lebih baik Pola injakan dalam melangkah Jangan terlalu lama menginjak permukaan tanah Cukup seperti menyikat tanah dengan halus dan singkat Gerakan lengan saat berlari Tekukan lengan yang baik adalah 90 derajat Dengan ayunan lengan yang juga sekitar 90 derajat Untuk gerakan badan bagian atas Arah putaran selalu berlawanan dengan Arah putaran kaki Jika dilihat dari atas Dengan intensitas ayunan yang tidak terlalu besar Wow Luar biasa sekali Demikian tadi ya Teknik berlari yang benar Sehingga Anda dapat me-efisienisikan tenaga Anda Dan bisa menempuh jarak yang lumayan jauh Oke Sorry Saya masih ngantar nafas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus menyaksikan video-video saya Artilah kemampuan lari Anda dengan baik Kartan Tetikal Selamat menikmati